Halo guys, kembali di channel YENDA Di video kali ini, saya akan mendorong sebuah film petualangan berjudul Postletni Boggiter Atau disingkat sebagai The Last Warrior Yang dirilis pada tahun 2017 Jadi adi-adi, film ini mengisahkan pertempuran kesatria antara dunia lain dan dunia dimensi Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alu ceritaannya Film dibuka di sebuah wilayah bernama B. Logori Yang merupakan versi paralel dari Rusia kuno Dimana tempat itu dihuni oleh karakter dan makhluk dongeng Rusia yang lumayan kacor Kita lalu diperlihatkan beberapa prajurit mengejar seorang kesatria terakhir Yang bernama Alyosa Popovic Di dalam pengenjaran tersebut, Alyosa beberapa kali berhasil menghindari anak panah dari para prajurit Sampai harinya seekor burung hantu muncul dan berubah menjadi penyihir Farfara Penyihir itu lalu menggunakan cambuk ajaibnya untuk memukul pedang Alyosa dan langsung menjadi lembek Di saat itu juga seorang prajurit tiba Dengan membawa kuda milik Alyosa yang kemudian kudanya berubah menjadi penyihir putih Steltozar Bukannya selebeu, Alyosa malah sengaja bersin-bersin Yang tentu saja membuat Farfara kesal dan mengubahnya menjadi batu Tak hanya itu, mereka juga melemparkan Alyosa ke laut bersama orang-orang lainnya yang dikutuk menjadi batu Dan ketika Farfara mau menyerang Steltozar Ia langsung melompat ke laut dan berenang menjauh dengan berubah menjadi seekor ikan Sin kemudian berpindah ke Moskov Modern Dimana seorang penipu bernama Ivan Naikdenov menjalani hidupnya dengan menyamar sebagai penyihir kulit putih Ia juga mengikuti kontes pesulap dan pura-pura mendapatkan bantuan kekuatan Dewa Matahari Padahal sebenarnya Ivan bekerjasama dengan anggota staff Dan kemenangan yang ia dapati adalah hasil dari kecurangannya Saat Ivan melakukan perjalanan pulang Seorang wanita tua tiba-tiba mendekati Ivan Sambil menyampaikan kalau ia melihat Ivan akan pergi ke dunia lain dan berakhir kematian Namun Ivan tak percaya dan menganggap sebagai omong kosong Di kesempatan harinya, Ivan menemui kliennya untuk melakukan ritual pembersihan aura Dengan omong kosongnya, Ivan menuduh kalau suami sang klien ini punya banyak selingkuhan Setelah itu, Ivan lanjut ke klien selanjutnya Yang membawanya ke rumah sakit Dimana Ivan diminta untuk membangunkan anak kecil yang sudah koma selama 6 bulan Tapi, dalam situasi serius ini Ivan tak mau menggunakan kebohongannya dan memilih untuk pergi Karena hal itu, Ivan jadi ingat pada masa kecilnya yang hidup di panti asuhan Dan ia sering dibully oleh anak-anak lain karena Ivan percaya pada sin terkelas serta sihir Pada saat itu, Ivan pernah dikurung di dalam lemari oleh anak-anak yang membulunya Untungnya, Ivan menemukan jarum di lemari dan digunakannya untuk membuka kunci agar bisa keluar Ia lalu menggunakan jarum itu untuk menjahit selimut milik anak-anak tersebut Alhasil anak-anak nakal itu pun tak bisa keluar dari selimut yang sudah dijahit tersebut Dan sejak saat itulah, Ivan menyimpan jarum itu di kalungnya Kita kembali lagi ke Ivan yang sudah dewasa Saat ia sedang berada di mal, Ivan tiba-tiba didekati oleh suami klien yang membawa bodyguard Dan sangat marah karena dituduh telah selingkuh Ivan pun langsung kabur menuju ke kolam renang Disitulah ia menuruni seluncuran air Namun alih-alih mendarat di kolam Ia malah keluar dari sebuah lubang pohon dan mendapat dirinya ada di Belogori Ivan juga dikejutkan dengan Sve Tozar yang mulai mengikutinya kemana-mana Sve Tozar lalu menjelaskan alasan ia membawa Ivan ke dunia Belogori Yaitu karena Ivan adalah putra dari Ilya Muromets yang hilang Sedangkan Muromets sendiri merupakan seorang kesatria legendaris dari mitos Rusia Dimana dahulu kala, orang tua Ivan meminta Sve Tozar untuk menyembunyikan Ivan ke dunia lain Melalui lubang di pohon sebelumnya Tapi sekarang ia harus membawanya kembali karena Ivanlah satu-satunya harapan mereka Di waktu yang sama, mereka mendengar suara aneh dari arah sana Sve Tozar pun segera memberi sebuah cincin milik ayahnya ke Ivan Sebelum anehnya ia kena anak panah dan mati seketika Ivan kemudian dikelilingi oleh sekelompok prajurit Farfara Dikanakan Ivan tak tahu apa-apa, ia pun mengungkapkan kalau dirinya adalah putra Muromets Namun ketidaktahuannya ini malah membuat Ivan ditangkap oleh para prajurit tersebut Sementara itu, di dalam kastil, pangeran Dobrinya, Nikitix, sedang mengadakan selamatan Sampai adanya, muncullah prajurit yang membawa Ivan dan menjelaskan kalau Ivan merupakan anak Muromets Melihat cincin yang digunakan oleh Ivan, Dobrinya pun percaya dan menyambutnya dengan hangat Di waktu yang sama, Farfara yang merupakan istri dari pasangan Dobrinya, tiba Farfara lalu pura-pura membawa Ivan untuk beristirahat, tapi ternyata ia malah masukkannya ke penjara bawah tanah Di dalam sel itu, Ivan melihat di sel sebelah ada pria yang tubuhnya dipotong-potong Lalu dibekukan dan pria itu adalah Kosci Meskipun tubuhnya sudah dipotong-potong, tapi Kosci masih hidup dan meyakinkan Ivan kalau semua ini nyata Ivan lalu menanyakan apa dirinya merupakan putra asli dari Muromets Yang kemudian dijawab oleh Kosci kalau satu-satunya cara untuk kembali adalah dengan menemukan pedang ajaib Kosci juga mulai bercerita, di mana dulu ada seorang penyihir kuat yang memiliki seorang murid Sampirnya penyihir itu memutuskan untuk menjadi abadi dengan menyiapkan kristal ajaib yang dimasukkan ke pedang ajaib selama gerhana matahari tiba Namun, murid magang itu iri dan malah membunuh si penyihir tersebut Lalu meneruskan ritual keabadian yang seharusnya bukan miliknya Hal itu membuat si murid malah terjebak di dalam kristal tersebut dan murid itu ternyata adalah Kosci sendiri Selain itu, di ribuan tahun yang lalu, Kosci sempat menguasih Bologori Sampirnya para prajurit mengambil pedang darinya dan memisahkan kristal dari pedang Sehingga membuatnya kehilangan kekuatan Mereka juga memantrai pedang tersebut dan kemudian disembunyikan oleh Muromets Sementara kristalnya diambil oleh Dobrinya Sedangkan Kosci dimasukkan ke penjara bawah tanah Tak lama kemudian, para prajurit membawa tawanan lain yang merupakan seorang penyihir tua bernama Baba Yaga Salah satu penjaga lalu mulai memeriksa barang-barang Ivan Dan terang heran melihat smartphone Androidnya Sementara itu, Baba Yaga lalu melepaskan seekor kata Yang kemudian berubah menjadi gadis bernama Vasilisa Vasilisa lalu memasukkan obat penenang ke dalam minuman si penjaga untuk membuatnya tertidur Dan setelah tertidur, ia mebebaskan Baba Yaga, Ivan serta menyatukan kembali anggota tubuh Kosci Ketika mereka mau pergi, Ivan tak sengaja mendorong si penjaga hingga jatuh dan menyebabkan lonceng bersebunyi Sekelompok prajurit pun mulai bertatangan dan terjadilah pertarungan antara mereka Ketika mereka berhasil lolos, Baba Yaga memanggil gubunya yang bisa berjalan dengan kaki ayam Para prajurit itu lalu mencoba memblokir jembatan Tapi Baba Yaga dengan sengaja menyelut kaki si gubuk Dengan begitu mereka melaju dengan cepat dan bisa melempati tembok besar Pengajaran pun berlanjut di hutan Farfara juga ikut bergabung dengan berubah menjadi burung hantu Untungnya Baba Yaga melihatnya dan menyerangnya dengan melemparkan pot hingga membuat Farfara terjatuh Di kesukaan harinya, gubuk itu berhenti di tengah hutan Dimana Baba Yaga menggunakan ember besarnya yang mengapung untuk dikenderai Ia lalu minta Ivan untuk mengambil kualinya dari gubuk Tapi Ivan tak sengaja menyalakan api dan bakar gubuk tersebut Baba Yaga dan Fasilisa pun segera menyamatkan semua barang yang masih bisa digunakan Mereka lalu lanjut melakukan perjalanan untuk menemukan pedang ajaib Tepatnya menuju ke pegunungan putih tempat dimana pedang ajaib itu disembunyikan Selama perjalanan Ivan banyak mengambil foto selfie bersama-sama menggunakan HP-nya Mereka kini menjadi akrab tanpa disadari kalau Farfara dan anak abuannya mengikuti mereka Ketika para prajurit memasuki hutan Salah satu prajurit tak sengaja menginjak ramuan Baba Yaga yang tertinggal Dan membuat tubuhnya tiba-tiba ditumbuhi oleh tanaman Di isi lain, Ivan dan lainnya sampai di sebuah rawa Dimana mereka menemui seorang duyung untuk menanyakan jalan yang aman melewati sungai kematian Fasilisa lalu duduk di tepi rawa sebagai umpan Dan saat si duyung yang bernama Fadi Yonoi terlihat tergoda Temannya yang merupakan lobster malah memberitahu kalau Fasilisa itu hanyalah seekor katak Jadi Fadi Yonoi pun marah karena merasa dipermainkan Sampainya Baba Yaga memakan apel ajaib Untuk mengubahnya menjadi budi-budi cantik untuk menggoda Fadi Yonoi Usaha mereka pun membuahkan hasil Dan Fadi Yonoi akhirnya menerima tawaran untuk menunjukkan jalan yang aman Tapi sebelum itu mereka mengisi ember besar dengan air agar si Fadi Yonoi tetap hidup Tak lama setelah mereka pergi Farfara tiba di rawa dan menggunakan sihirnya untuk mendapatkan informasi dari si lobster Farfara kemudian menembakkan panah ajibnya ke arah istana Yang adanya mengenai salah satu prajurit sehingga ia bisa merasukinya Dan memberitahu dobinya kalau Yvan serta yang lain pergi mencari pedang ajaib Kita kembali lagi ke Yvan and the gang Mereka lalu menggunakan lengan kosci untuk mendaki bukit Dalam kemudian mereka masukin sebuah goa yang menjadi tempat tinggal seorang raksasa Saat mereka diam-diam menyelinap tiba-tiba alarm Yvan berbunyi Hingga membuat si raksasa tahu tentang kebedaan mereka Kosci kemudian mencoba berneguisasi Namun si raksasa malah menyerang mereka Jadi mereka pun lari untuk bersembunyi Kecuali for Dianoy yang embernya jatuh dan membuat yang lain harus membantunya Yvan lalu menggunakan hp-nya untuk ngeplay musik Yang akhirnya membuat si raksasa tersanjung dan ikut menari Mereka pun menggunakan kesempatan ini untuk kabur dan kemudian disyul oleh Yvan Beberapa saat kemudian mereka arnya sampai di sungai kematian yang penuh dengan piranha Fodiyanoy pun menyelam untuk menunjukkan kekuasaannya di wilayah rawak Namun para piranha itu malah menggigitnya Hal ini menunjukkan kalau sungai tak lagi mendengarkan Fodiyanoy Karena ia memilih pergi selama bertahun-tahun Karena kejadian ini ketegangan pun terjadi antara mereka dan mulai ribut Namun Yvan menenangkan mereka Kochi lalu menjelaskan masalahnya ke Yvan Kalau beberapa waktu yang lalu Farfara dan Dobrinya sedang melewati desa Vasilisa Di saat itulah Dobrinya suka pada Vasilisa Yang arnya membuat Farfara cemburu Dan mengutuk Vasilisa beserta keluarganya menjadi katak Tapi berkat babayaba Vasilisa arnya bisa berubah mewujud ke bentuk manusia lagi Namun kini mereka membutuhkan pedang ajaib itu Untuk menyelamatkan keluarganya Setelah mendengar itu Yvan kemudian menenangkan Vasilisa Dengan memberinya seekor kelinci kecil Namun tiba-tiba mata kelinci itu bersinar biru Jadi ia langsung membuangnya Dan seketika kelinci itu berubah menjadi Farfara Yang mencoba menyerang mereka dengan pedangnya Para prajurit Farfara juga dengan cepat mengepung mereka Sehingga memaksa Yvan dan yang lain Untuk melompat ke dalam sumur Sementara babayaga menutup lubang sumur Menggunakan ember besar Di dalam air Babayaga kembali ke wujud aslinya Yang artinya membuat Fadinoi kecewa dan merasa dihianati Sedangkan para prajurit mencoba merusak ember besar Untuk menangkap mereka Karena tak ada waktu lagi Fadinoi pun rela meminum semua air sumur itu Sehingga yang lain bisa menemukan jalan keluar Dan ia memilih untuk tetap tinggal Dalam kemudian setelah Fadinoi meminum semua airnya Mereka menemukan terowongan di dasar sumur Dan terpaksa pergi meninggalkan Fadinoi Yang memilih tetap tinggal Untuk menghalangi para musuh Ketika Farfara masuk ke dalam sumur Fadinoi dengan sengaja menyeburkan air ke arahnya Yang membuat Farfara marah Dan mengutuk Fadinoi menjadi batu Sementara itu Ivan dan yang lain Majudkan perjalanannya melewati pegunungan Di malam harinya Mereka berhenti untuk bermalam di tengah hutan Ivan juga mengadiahkan Walung jarumnya Untuk Fasilisa Di pagi harinya Ternyata Farfara serta prajuritnya Mengepung mereka Dan menangkap mereka satu persatu Farfara kemudian menggunakan Cambu ajaibnya Menangkap Fasilisa Namun Fasilisa berhasil menghindarinya Dengan secara tak sengaja Jatuh ke bawah tebing Para prajurit pun berpikir Kalau Fasilisa sudah mati Namun ternyata Kalung Ivan tersangkut di batu Dan Fasilisa yang berubah menjadi kata Berhasil selamat Karena membagangi kalung tersebut Farfara kemudian Dan membawa mereka ke pegunungan putih Tempat dimana banyak senjata tergeletak Di tanah karena masa perang dulu Farfara lalu menyuruh Ivan Untuk menemukan pedang ajaib Dari puluhan pedang yang tergeletak Ivan pun berkeliling Dan mengambil satu pedang secara acak Dan tak sengaja mematahkannya Ivan pun mencoba melarikan diri Namun Farfara berhasil menghentikannya Dengan campunya Karena ketakutan Ivan pun mengambil pedang acak lain Dan semua orang terkejut Karena itu adalah pedang asli Yang selama ini mereka cari-cari Ivan lalu dengan segera Menghancurkan campu Farfara Sekaligus membuatnya terlempar cukup jauh Ivan lalu menyerahkan pedang itu Ke kosci Di saat yang sama Dobrinya menjolak Dan menggapkan kalau selama ini Ivan tanpa sadar Bekerja sama dengan Farfara Karena sebenarnya Kosci berkelompotan Dengan Farfara Dimana Kosci akan menukarkan Pedalnya Dengan kristal ajaib Yang dimiliki oleh Farfara Tapi Saat ditukar Ternyata kristal itu palsu Di saat yang sama Fasilisa tiba Dan menyerang Dobrinya Dalam kesempatan ini Ivan pun melakukan perlawanan Terhadap para prajurit Dan mengambil pedang tersebut Pertarungan pun Dimulai Fasilisa lalu meminta Ivan Untuk membantunya Namun Ivan malah membuka portal Menggunakan pedang tersebut Dan kembali ke dunianya sendiri Sesampil di Moskov Ivan mendarat di cafe Dan bersiap Seperti tak terjadi apa-apa Tapi meskipun begitu Ia masih diliputi Rasa bersalah Terutama saat ia melihat Foto-foto selfie Dengan Fasilisa Dan yang lainnya Jadi Ia pun memutuskan Kembali ke kolam Dan naik ke seluncuran Namun tak terjadi apa-apa Yang artinya Membuat Ivan Tertangkap polisi Akan tetapi Saat di dalam sel Ia kembali bertemu Dengan Svetozar Ternyata Svetozar ini Mereka diri Di ke dunia ini Setelah tertembak Anak panah Svetozar lalu Memberi bubuk ajib Ke Ivan Untuk memberi makan Naga Yang ada di penjara Bawah tanah istana Dobrinya Svetozar pun Membuka portal Agar Ivan bisa kembali Ke Belogori Sementara dirinya Berurusan dengan polisi Sesampil di Belogori Ivan tiba di istana Dan menyalinat Ke penjara Bawah tanah Dimana ia kecewa Karena naga Yang dimaksud itu Berukuran sangat kecil Ivan lalu mencoba Menggunakan bubuk ajib itu Namun tak terjadi apa-apa Di saat itulah Prajurit tiba Untuk menangkap Ivan Sehingga membuat Bubuk itu jatuh Dan dimakan Semua oleh Naga tersebut Ivan lalu dibawa Ke ruang singgah sana Ia merupakan tempat Dobrinya menunggu Gerahana Untuk melakukan ritual Keabadian Tapi tiba-tiba Ivan mengungkapkan Kalau ia Membuat pistol Dan berniat Menembak pistol itu Agar tetapi Farfara mencoba Menghentikannya Dengan peluru pistol itu Berakhir Mengenai Dobrinya Tapi sayangnya Tembakan tadi telat Karena Gerahana Sudah muncul Alhasil Dobrinya pun Kembali bangkit Dan kini Menjadi abadi Ketika Dobrinya bersiap Untuk membunuh Ivan Naga yang tadi Muncul dan terbang Sambil menyemburkan Api ke wajah Dobrinya Ivan pun Menggunakan Kesempatan ini Untuk Membebaskan Fasilisa Setelah itu Ivan mengajak Dobrinya Untuk duel Menggunakan Pedang biasa Layaknya Pria sejati Di tengah duel itu Fasilisa lalu mencoba Meraih pedang ajib Namun dihalau Oleh Farfara Alhasil Keduanya pun Terlibat Perkelahian Di saat Farfara Menggunakan Pedang ajibnya Tiba-tiba Kristalnya Jatuh Dalam pertarungan ini Dobrinya ingat Petapa Cemburunya Ia terhadap Ayahnya Itulah sebabnya Ia berkira sama Dengan Farfara Untuk mengambil Ali kerajaan Karena Ivan Tak memiliki Bakat bertarung Ia pun dengan Cepat dikalahkan Di isi lain Kosci Mengambil Kristal itu Dan mencoba Untuk menghancurkannya Namun Farfara Melemparkan Pekataknya Hingga Memotong Lengan Kosci Tapi Sebisa mungkin Kosci Mengontrol Lenganya Dan melemparkan Kristal itu Lalu menghancurkannya Dengan pedang Ajaib Karena jiwa Dobrinya Dan Kosci Ada di dalamnya Alhasil Keduanya Pun ikut Musnah Karena Dobrinya Kini sudah Dikalahkan Farfara Memilih Terbang Keluar jendela Dan Melarikan Diri Sementara itu Semua patung Yang sebelumnya Dikutuk Kini kembali Menjadi Manusia Termasuk Fai Dan Dan Patung Yang ada Di ruangan Sehingga Sana Yang terungkap Kalau itu Adalah Ayah Ivan Setelah itu Mereka Mengalakan Jamuan Makan Untuk Merayakan Kemenangan Mereka Dimana Baba Yaga Kembali Kewujud Budi-budinya Dan Berterima kasih Ke Fodinoyoy Atas Bantuan Sebelumnya Ivan Lalu Kembali Sebentar Ke Moskov Untuk Memberikan Ramuan Ke Klien Yang Merupakan Anak Kecil Yang Sudah Koma Selama 6 Bulan Dan Setelah Ia Menyembuhkan Anak Tersebut Ivan Memilih Kembali Ke Bologori Yang Menjadi Tempat Ia Dan Fasilisa Memulai Hidup Baru Di Laut Semua Patung Yang Kena Kutukan Juga Kembali Normal Dan Berjalan Keluar Sementara Itu Farfara Muncul Di Moskov Dan Terungkap Kalau Ia Adalah Anak Dari Pengurus Rumah Milik Ivan Kini Setelah Rencana Utama Mereka Gagal Mereka Harus Membuat Rencana Baru Dan Film Berakhir Oke Guys Itulah Alucita Film The Last Warrior Semoga Kalian Terhibur Dengan Alucita Yang Saya Bukan Mohon Maaf Jika Rekasalan Sampai Penyampaian Ataupun Penyebutan Nama Pesan Yang Tidak Bisa Kita Ambil Film Ini Uduk Uduk Upilah Selagi Pisang Sekian Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai Sampai Sampai